Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta Pusat kemarin. Pada penggeledahan gedung DPRD DKI ini, beberapa orang mengenakan rompi masuk ke ruang kerja para anggota Dewan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan telah melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui pada selasa 17 Januari 2023 sore, sejumlah penyidik KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ali belum membeberkan lebih lanjut mengenai hasil temuan operasi tersebut. Ia menyatakan akan mengumumkan pergembangan penyidikan ini lebih lanjut. Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulau Gebang, Kejamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah Perumda Saranajaya tahun 2018-2019. Ali mengatakan KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. Ternyata demikian, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sejauh ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari Pegawai Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Pegawai Badan Usaha milik daerah BUMD, swasta, dan notaris. Pada 24 November 2022 lalu, KPK juga memeriksa salah satu tokoh masyarakat Cakung bernama Haji Hadiri. Ada pun perkara Pulau Gebang ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok, Ranggon, Jakarta Timur. Perkara tersebut menjerat mantan Direktur Utama Perumda Saranajaya Yori Kornels, Gajiruji Besi. Penggeledahan gedung DPR-DDKI adalah bagian dari perkembangan kasus tersebut. Pada 2021 lalu, DPR-DDKI Jakarta telah meminta Perumda Pembangunan Saranajaya menarik kembali uang pembelian lahan di Pondok, Ranggon, Munjul, Jakarta Timur. Setelah tersandung dugaan korupsi dalam pembelian tanah di Pondok, Ranggon, Munjul, Jakarta Timur, perusahaan daerah itu terlebat, maksud kami terbelit, sengketa pembelian lahan pada 2018 di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sengketa lahan di Pulau Gebang itu muncul setelah pemilik tanah marjan mengugat PT Adonara Propertindo, PT Asmawi Agung Corporation, dan Saranajaya melalui pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 September 2019. Warga kampung ujung kerawang Pulau Gebang, Jakarta Timur itu menuding tiga perusahaan tersebut telah menduduki lahan miliknya seluas 3,48 hektare. Terima kasih telah menonton!